Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Elvira Nugrahini dari program studi agribisnis Di sini saya akan menjelaskan tentang Supply Chain Management PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK Selanjutnya ada profil perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK adalah produsen jamu terbesar dan termoderen di Indonesia dengan bangsa pasar terbesar untuk kategori produk jamu tradisional Pabrik jamu tradisional ini didirikan dari Home Industry yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistio dari Yogyakarta pada tahun 1940 Saat itu beliau hanya memiliki tiga karyawan yang membantu beliau menghasilkan ramuan yang lebih praktis pada tahun 1951 Kemudian beliau mendirikan sebuah perusahaan sederhana yang bernama Sido Muncul dengan produk pertama yang dapat melawan influenza yang membuat Sido Muncul menjadi terkenal dan mendapatkan permintaan pasar Rantai pasok yang pertama ada Bahan baku simbilesia Petani dan PT Sido Muncul pekerja sama untuk memasuk bahan baku yang akan diproduksi Untuk bahan baku simbilesia ada kunyit, temulawak, jahe yang diperoleh dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, NTP, dan Papua Yang kedua ada pengolahan simbilesia meliputi pengumulan bahan baku sortasi basah, pencucian, pengubahan bentuk, pengeringan, sortasi kering, dan pengemasan Yang ketiga ada proses etraksi Proses pemisahan bahan baku dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai Yang keempat ada bahan baku impor Bahan baku non simbilesia diambil dari perusahaan trending seperti gingseng merah, vitamin, krimer, taurin, citrit acid, dan bikarbonat Yang kelima ada material kemasan Proses bahan setengah jadi untuk pembentukan kemasan produk Yang keenam ada produksi Pembuatan produk kemasan menggunakan mesin dan tenaga sumber manusia Jika produk telah selesai Maka produk dikirim menggunakan truk mobil box dari PT Muncul Armada Jaya menuju warehouse Yang ketujuh ada warehouse atau gudang Tempat yang digunakan oleh perusahaan untuk menyimpan hasil produknya atau sebagai sumber informasi mengenai stok barang, kondisi barang, serta status pengiriman Delapan, distributor PT Muncul Mekar merupakan pihak berantara yang menyalurkan produksi demuncul dari produsen ke retailer maupun konsumen Sembilan, retailer Pelaku usaha dari retailer yang menjual produk langsung dari bisnis ke tangan konsumen Sepuluh, konsumen Seseorang yang membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa dari produsen Itulah penjelasan dari saya mengenai Rantai Pasok PT Industri Jamo dan Farmasi Sido Muncul TPK Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!